Intro SM Undergy di 15 Padang kembali menggelar Career Day dan Education Fair Kijatan ini merupakan yang kedua kalinya dilaksanakan oleh sekolah penggalang tersebut selama dua hari mulai dari tanggal 25 hingga 26 Oktober Career Day dan Education Fair kedua ini mengusung tema Open Your Eyes, Your Ears, Your Mind, Your Find Your Future Pembukaan dilaksanakan Rabu kemarin yang langsung dihadiri oleh Gubernur Sumbar Mahil di Asurullah Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang serta sejumlah stakeholder terkait lainnya dan berlangsung meriah Career Day dan Education Fair berisi kegiatan edukasi terkait minat dan bakat para siswa dan siswi diantaranya berbagai pergunaan tinggi yang akan menjadi pilihan mereka nantinya Selain itu dalam kegiatan ini peserta juga disuguhkan informasi berbagai lapangan pekerjaan yang terbuka bagi mereka nantinya Oleh sebab itu dalam kegiatan yang berlangsung selama dua hari juga menghadirkan sejumlah narasumber sebagai sumber informasi dan motivator seperti youtuber serta narasumber dengan berbatar belakang profesi Pada karir Day dan Education Fair, kedua di SMA Negeri 15 Padang ini juga diluncurkan program pelatihan Ecoprint merupakan salah satu metode pembuatan batik atau pakaian dengan menggunakan bahan alami Metode inilah nantinya akan diajarkan siswa dan siswi SMA Negeri 15 Padang sebagai proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 Ecoprint SMA Negeri 15 Padang ini ditandai dengan pembuatan Ecoprint oleh para siswa dan siswi SMA Negeri 15 Padang dengan panjang 100-100 meter yang memecahkan rekor muri Berbagai kegiatan di SMA Negeri 15 Padang ini pun mendapatkan apresiasi dari gubernur sumber yang pada kesempatan kali itu mempraktekan teknik Ecoprint dan mengenakan hasil dari kerajinan itu dan saya kira ini suatu hal yang sangat baik tentunya kita langsung praktek dan kemudian mencobakan bagaimana untuk membuat batik Ecoprint ini seperti yang saya pakai ini Alhamdulillah hasilnya luar biasa, bagus dan kemudian tentu ini juga menjadi bagian yang berbagi pengalaman untuk anak kita karena memang situasi sui generasi muda kita ini artinya kita berikan pengalaman-pengalaman lapangan mereka harus diajak untuk melihat bagaimana situasi kondisi yang ada di lapangan dan kemudian inilah yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada kita untuk kita berjalan, untuk berjalan ke sana kemari nah kemudian ini akan menghadirkan ide-ide mereka akan menghadirkan mimpi-mimpi mereka juga akan menghadirkan inovasi mereka dan inilah yang kita harapkan untuk generasi muda hari ini sehingga nanti mereka akan menghadirkan prestasi yang lebih baik lagi apalagi mereka akan menjadi pemimpin masa depan 2045 kita mempersiapkan isu ini menjadi 4 negara besar di dunia kemudian Indonesia emas yang kita mau capai itu semuanya ditentukan oleh pemuda-pemuli hari ini Kepala SMA Negeri 15 Padang Gus Naldi mengungkapkan melalui kegiatan yang menghadirkan berbagai tokoh dan sosok mulia dari gubernur dan berbagai lainnya peserta didik akan termotivasi sehingga mampu menentukan jenjang pendidikan ke depannya Kegiatan kita di SMA Negeri 15 Padang hari ini ada dua kegiatan besar pertama itu adalah kegiatan karir D dimana hari ini dan hari besok anak-anak kita akan dipresentasikan atau diberikan informasi berbagai macam informasi karir dan selanjutnya akan diberikan informasi tentang berbagai macam jenis peguruan tinggi negeri dan swasta yang ada di Indonesia khususnya di Sumatera Barat yang kedua hari ini kita juga telah melakukan kegiatan ekoprint sistem ponding terpanjang kegiatan P5 penguatan profil pelajar Pancasila dan Alhamdulillah tadi sudah berlangsung dengan hikmat dan lancar dan diawali oleh pemukulan pertama oleh Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat ekoprint merupakan proyek P5 dengan tema kewirausahaan khusus di sekolah ini berbagai teknik ekoprint telah dipraktekan mulai dari teknik steam hingga teknik pukul teknik yang dipraktekan dalam kesempatan ini ekoprint ini merupakan salah satu kegiatan yang diadakan di sekolah kami kebetulan kami adalah sekolah pengerak angkatan pertama kemudian di sana ada proyek penima yang dilakukan dilakukan bersama sesuai proyek profil penguatan pelajar Pancasila dengan tema kewirausahaan kemudian sublimanya akan diambil ekoprint kemudian yang kita lakukan hari ini adalah ekoprint dengan teknik punding atau teknik pukul yang dilakukan oleh oleh lebih dari 1.250 orang siswa besar tamu dan para tamu yang datang dan sebelumnya kami juga sudah melakukan ekoprint dengan teknik steam yaitu dengan teknik pengukusan dengan contoh sementara yang kami pakai ini merupakan produk yang pertama dalam teknik ekoprint teknik steam jadi yang kalian, yang apa yang ada di lihat tadi yang kita lakukan tadi adalah salah satu dari wujud kegiatan penima kita di sekolah pengerak SMA 15 acara hari ini sangat seru saya sebagai seseorang pengerak merasa sangat bahagia dan berbangga kita akan acaranya nah kita sebagai pesertani apa yang kita hadirkan dalam acara ini? untuk acaranya di paginya itu dimulai dari acara rekor ekoprint terpanjang sampai 100 km di SMA 15 Mada dibuka oleh Bapak Guanggur dan dilakukan dengan wujudan sekarang yaitu Bapak Guang Education Team selamat datang kita tahu kan? musik 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 musik